Ya pemisah kembali dalam special event hari Sumpah Pemuda kita tidak sama, kita kerja sama. Dan dalam special event kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sesungguhnya generasi muda masa kini memaknai Sumpah Pemuda. Ya di studio saat ini juga sudah hadir bersama kita Samara Amani, seorang politikus muda generasi milenial. Halo selamat pagi. Apa kabar? Pagi, baik. Senang sekali bisa hadir. Terima kasih Samara. Nggak ke Istana Bogor gabung sama teman-teman lain? Pengen ya, cuma kebetulan ada acara lain juga. Iya, kalau nggak itu juga nggak bisa ke sini kan. Kalau kita lihat Samara bahwa ini package-nya ini berbeda kalau kita memaknai Sumpah Pemuda zaman dulu mungkin ya upacara bendera atau mungkin berkunjung ke museum di Jalan Kramat. Hari ini Presiden mengumpulkan begitu banyak anak muda di Istana Bogor, satu dengan yang lainnya berbaur menunjukkan bahwa antara pemimpin dengan anak-anak muda yang akan menjadi masa depan bangsa itu tidak ada pagar yang tinggi begitu. Kamu sendiri melihat ini sebagai apa sebenarnya? Memaknanya seperti apa? Iya, itu bagus. Karena anak-anak muda zaman sekarang itu juga harus melakukan pendekatan yang sama dengan anak-anak muda seperti saat ini. Dengan cara-cara yang Presiden lakukan itu ya, tadi kan diceritakan juga baru masuk tempatnya udah nyaman banget, banyak bantal-bantal dan lain sebagainya. Artinya anak-anak muda juga udah nggak apatis duan, udah nggak ngeri duan ketika mau memaknai Sumpah Pemuda. Mereka merasa bahwa Sumpah Pemuda itu sesuatu yang fun untuk dilaksanakan. Jadi ketika ini dilakukan dengan konsep yang berbeda, justru itu akan mampu mengantarkan pesan inti dari Sumpah Pemuda itu kepada anak muda dibanding memaksakan pesan-pesan yang berat yang akhirnya justru ditinggalkan oleh anak-anak muda. Jadi bahwa memang anak-anak muda itu kan lebih suka yang ringan-ringan, tapi yang penting substansinya, istrinya, maknanya. Nah, kita lihat sendiri Pak Jokowi juga sudah membaur menjadi Presiden Indonesia zaman now. Iya, udah zaman now banget Pak Jokowi. Udah zaman now banget dan artinya disini kalau kita melihat perubahan seperti apa yang akan terlihat ke depannya dengan mungkin dari Presidennya dulu yang sudah mengikuti perkembangan zaman di era teknologi yang semakin canggih saat ini. Nah, bagaimana generasi millennials menghadapi gempuran pasar global yang masuk ke Indonesia untuk bisa kita juga berkontribusi kepada negara bersaing dengan internasional? Seperti apa? Iya, sebenarnya kalau misalnya kita lihat generasi millennial saat ini ya, mereka tuh sebenarnya orang-orang yang cukup kompetitif dalam bidangnya masing-masing gitu. Kalau misalnya kita lihat sekarang era digital banyak banget startup-startup gitu. Banyak juga komunitas-komunitas yang kemudian mendirikan organisasi-organisasi sosial yang punya dampak kemasyarakat. Nah, tapi juga yang harus diingat dari anak-anak muda zaman sekarang itu adalah bahaya yang terjadi. Misalnya ya bahaya hoax, karena sekarang kita nggak bisa pungkiri bahwa seluruh anak muda itu mengakses media sosial gitu. Jadi itu udah jadi salah satu sumber utama informasi mereka. Nah, ketika arus media dan arus informasi di media sosial itu kemudian dikuasai oleh sifat hoax, yang sifatnya hoax, maka itu akan sangat berbahaya gitu. Nah, makanya itu yang harus kemudian dilawan agar anak-anak muda kita yang tadinya kompetitif, yang tadinya mereka ingin punya kontribusi yang baik, paling tidak untuk komunitasnya, untuk lingkungannya sendiri, itu tidak terpengaruh dari hal-hal yang buruk. Sehingga jadinya mereka berpikiran berbeda dan jadi cenderung anti terhadap hal-hal yang positif. Namanya juga anak muda ya, butuh bimbingan juga bahwa kemudian tugas negara juga saat ini seharusnya kemudian mengantar bagai anak-anak muda yang ingin sesuatu yang lebih positif, ya ada track-nya begitu ya. Oke, kita lihat dulu situasi terkini dari Istana Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, kita lihat ini Presiden masih bersama dengan Ketua Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf, dan sejumlah Menteri Kabinet Kerja ini masih berbaur di depan Istana Bogor. Samara kalau melihat itu yang kita bicarakan tadi ya, mungkin kita bisa mengomentari gambar yang kita lihat ini, apa kalau misalnya kira-kira Samara berada di Istana Bogor yang dirasakan apa sih sungguhnya? Ya, suasananya kan ceria gitu ya, nyaman, gak ada batas. Warna-warni ya? Warna-warni, terus abis itu apa ya, seru aja gitu. Itu kan sama kayak, jadi kayak apa ya, semacam sarana kreatif, sarana untuk anak-anak muda berekspresi, gak bosenin, banyak lihat ada teman-teman dari komedian juga gitu kan, ada juga pelaku-pelaku seni misalnya tadi ada bandnya dan lain sebagainya. Jadinya itu menyenangkan, jadi semua pemuda menjadi satu hari yang perlu dirayakan. Dan ini disenangi gitu ya dibandingkan. Dan ini anak muda banget, karena fresh banget ya melihatnya ya. Iya, jadi begitu masuk juga udah gak anti, begitu masuk justru kita merasa, wah apa nih, kok menarik, kok kreatif. Jadi orang juga gak bosen ketika melihat hal seperti itu. Apa sih sebetulnya makna yang disampaikan Pak Jokowi dengan mengadakan acara yang seseruan seperti ini di Sumpah Pemuda kita? Ya, saya rasa Pak Jokowi itu sadar bahwa tahun 2019 nanti, dan sebentar lagi juga kita akan menghadapi namanya bonus demografi ya. Jadi memang saat ini saja, menurut data BPS, tahun 2020 data BPS mengatakan 83 juta masyarakat di Indonesia itu usia 20-40 tahun. 80 juta ya? 83 juta, jadi sangat banyak. Sehingga Pak Jokowi sadar bahwa kekuatan anak muda ini, potensi anak muda ini tidak boleh dibuang begitu saja. Tapi harus kemudian dimanfaatkan dengan baik, agar kemudian mampu mengantarkan Indonesia ke era yang lebih kompetitif. Jadi Pak Jokowi dengan memberikan pemaknaan Sumpah Pemuda, hari Pancasila juga kemarin dibuat bentufan, juga 17 Agustus sangat berbeda, penuh dengan pakaian adat. Dan ingin memberikan kesan kepada anak-anak muda bahwa ini pesan-pesan yang mau beliau sampaikan, agar kemudian anak-anak muda tidak kemudian anti duit terhadap pemerintah, anti terhadap bangsanya. Tapi justru merangkul mereka, menyesuaikan pendekatannya dengan mereka, agar mereka juga mau bersama-sama dengan pemerintah untuk berkontribusi bagi negara ini. Baik, Indonesia untuk semua, tapi kemudian bagaimana mengawalinya dari kita, anak-anak sama now. Semuanya akan kembali usai jeda pemisah, tetap bersama kami di special event Sumpah Pemuda. Kita tidak sama, kita kerjasama.